Fajri Gemilang Kopi Mos menang Muhammad Fajri sukses menjadi bintang lapangan usai mencetak 2 gol dan 1 asis untuk kemenangan Kopi Mos FC saat berhadapan dengan AC yang merapi Minggu 15 Agustus 2021 Pertandingan tersebut merupakan partai babak delapan besar Turnamen Garuda Jokola Cup 2021 yang dilangsungkan di lapangan puncak alai Kabupaten Tanah Datar Laga antara Kopi Mos versus AC yang merapi berlangsung menarik sejak awal laga Saling jual-beli serangan terjadi antara kedua tim Di motori gelandang Khairul Amin, Kopi Mos lebih dahulu menekan AC yang merapi Pemasuki menit ke-16, Muhammad Fajri berhasil menyelesaikan umpan silang dari sisi kanan pertahanan AC yang merapi untuk membobol gawang tim asal Sungai Puah Kabupaten Agam tersebut Gol 1-0 membuat anak-anak matur semakin percaya diri melakukan serangan Di menit ke-29, diawali pergerakan Muhammad Yasir dari sisi kanan yang berhasil melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti Kembali, Fajri berhasil memanfaatkan umpan tersebut untuk menggandakan keunggulan Kopi Mos Skor 2-0 bertahan hingga istirahat babak Usai turun minum, anak-anak AC yang merapi mencoba mengambil inisiatif serangan Jeffrey Anggara dan rekan-rekan mulai tertekan Memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Kopi Mos Pada menit ke-56, gelandang AC yang merapi putra berhasil melepaskan tembakan keras dan terukur yang sulit untuk ditepis penjaga gawang Kopi Mos Yogi Skor berubah menjadi 1-2 masih untuk keunggulan Kopi Mos Berkat gol tersebut, pemain AC yang merapi semakin percaya diri menekan Kopi Mos namun tak kunjung jual terjadi gol tambahan Kehasilkan menyerang gawang AC yang merapi kembali ke bebolan Pada menit ke-68, lewat skema counter-attack, giliran Fajri yang memberikan asis untuk dikonversikan menjadi gol oleh Zulhendra Rial Kopi Mos unggul 3-1 dan menjadikan gol tersebut sebagai killing the game Hingga peluit panjang ditip oleh Wasid Dio asal Batu Sangkar tidak ada gol tambahan tercipta Kopi Mos sukses melenggang ke babak 4 besar Langsung terlihat Langsung setting Tekstil 5.0 Terima kasih.